assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel keluarga misterius apa kabar kalian semua semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusanya di kesempatan kali ini saya dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul ritual untuk ibu hamil bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya tentunya tak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya nama ku Angga usia ku di tahun ini 2019 sudah memasuki 27 tahun aku mempunyai seorang istri yang baru saja ku nikahi di awal tahun 2018 lalu ya pernikahan kami masih sangat muda tapi di usiaku yang sudah mendekati kepala tiga ini sangat ingin sekali memiliki anak segala cara aku dan istriku lakukan agar dia cepat hamil namun sudah hampir setahun ini usaha kami sepertinya tidak membawakan hasil oh iya aku disini bekerja di salah satu PT perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan gajiku perbulannya terbilang sangat cukup kami juga tinggal di sebuah rumah yang lumayan bagus kata teman-temanku kami berdua adalah pasangan yang sangat bahagia dan humoris tapi ku rasa apa yang dikatakan mereka itu tidak sepenuhnya benar apalagi saat kami melihat orang-orang yang berjalan-jalan sore atau liburan sedang bermain-main dengan anak-anak mereka ditambah lagi ibuku yang berada di martapura atau salah satu kecamatan sekaligus ibu kota kabupaten banjar kalau menelpon selalu menanyakan apakah istriku sudah ada tanda-tanda kehamilan apa belum yang tentu membuatku risih takut kalau istriku tersinggung dengan perkataan ibuku malam itu aku baru saja pulang kerja istriku tersenyum-senyum menungguku duduk di depan pintu kenapa sayang? tanya aku selamat ya sembilan bulan lagi kamu bakal jadi ayah bisik istriku yang langsung membuatku melotot kamu hamil? tanya aku dengan wajah senang istriku mengangguk sambil tersenyum ia memberikan aku sebuah benda kecil bergaris apa ini? itu tes kehamilanku sudah satu bulan yang? jawabnya aku yang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini tentu sangat-sangat bahagia ku peluk erat istriku berkali-kali ku ucapkan terima kasih padanya kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku dan aku pun dengan suka rela memasak mencuci baju pagi dan malam karena sekarang istriku gampang mual-mual bahkan bau-bau masakan pun ia tidak suka menginjak kehamilan dua bulan rumah kami sudah tidak terurus lagi karena kerjaanku yang selalu dapat jatah lembur juga istriku yang selalu muntah setiap kali menginjakan kaki ke dapur rumah sudah bagai kapal pecah sampai suatu hari saat aku masih lembur istriku menelpon dan mengabarkan kalau ada orang yang menggaruk-garuk pintu kamar dari luar suara istriku saat itu ku dengar sangat amat ketakutan sehingga mau tak mau aku harus meminta izin untuk pulang terlebih dahulu pada bos dan saat sudah sampai di rumah aku mengambil sebuah kayu di alaman untuk berjaga-jaga kalau memang benar-benar ada orang jahat yang masuk ke dalam rumah namun semuanya di luar ekspetasiku ternyata tidak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah semuanya terlihat aman-aman saja kunci-kunci jendela juga masih terpasang rapat tak tersentuh aku menghela nafas panjang agak kesal dengan kelakuan istriku dan saat aku masuk ke dalam kamar kami kulihat dia yang bersembunyi di dalam selimut tidak ada siapa-siapa di rumah mungkin itu hanya alusinasimu saja lain kali jangan seperti itu lagi ya aku tidak enak izin terus sama bosku ucapku lembut namun baru saja selimutnya akan kubuka terdengar teriakan istriku dari arah luar rumah dan saat aku menoleh ternyata selimut itu sudah kempes sudah tidak ada lakukan tubuh lagi aku sangat kaget dengan apa yang kualami barusan dengan langkah tergesa aku berlari mengampiri ke arah suara istriku ternyata dia bersama salah satu tetangga kami maaf pak enggak tadi istri bapak teriak-teriak ketakutan dia lari sampai ke jalan saat kami tanya katanya dia melihat hantu di dalam rumah ujar si tetangga terima kasih ya bu sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah hanya saja istri saya ini sering berhalusinasi maklumlah baru awal-awal kamilan kataku sambil tersenyum sebaiknya istri bapak memang harus lebih diperhatikan pak karena awal-awal kamilan seperti itu biasanya sangat diincar maklum kalus baunya wangi pesan si tetangga sebelum pergi aku tidak mau tinggal sendiri lagi di rumah itu ya rumah itu ada hantunya ya Tuhan kamu itu bukan anak kecil lagi yang yang kamu lihat itu bukan hantu itu cuma alusinasimu saja yang kebanyakan nonton film hantu di youtube karena bentakannya itulah istri Angga menangis sesenggukan ia sangat kecewa karena lelaki yang dia cintai sama sekali tidak mempercayainya istrinya Angga selalu berusaha menyembunyikan ketakutan-ketakutannya apabila sedang berada di hadapan sang suami tempatnya bercerita adalah si ibu tetangganya seperti sore itu istrinya Angga sedang duduk-duduk di depan rumahnya bura udah sebut saja namanya begitu kamu itu hamil pertama dan usia kandunganmu masih sangat muda hamilan yang seperti ini sangat diincar oleh magluk halus makanya orang-orang dulu menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam biasanya kadut itu diisi dengan jaringau kayu sombon limau nipis sahang atau lada pici dan bawang merah tunggal kadut itu harus dibawa oleh si ibu hamil bisa diselipkan di celana bea atau diikat di pinggang benda-benda itu dipercaya dapat melindungi si ibu hamil dari pengulu kuyang ataupun magluk halus lainnya kata bura udah dan di bawah rumah digantungi dari limau sekadut garam dan daun nanas secara terbalik katanya daun nanas yang digantung terbalik sama seperti ranjau yang mengalangi mereka masuk aku dulu juga begitu sewaktu hamil anak-anakku dan diusia kandungan tujuh bulan biasanya disuruh minum telur ayam kampung dan minyak goreng sampai ketika akan melahirkan setiap sholat juga harus membaca tasbih nabi unus atau doa zunon alhamdulillah kelahiran lancar meski tidak memakai talusur lanjut bura udah sembari mengelus perut istrinya tapi suami saya tidak percaya dengan halal seperti itu bu dia selalu mengaitkan apa yang saya alami dengan ilmu kedokteran jika ditentang dia pasti marah ujar istrinya enggak jujur bura udah terdengar mengelah nafas lalu ia membuang jauh-jauh pandangannya memang susah menjelaskan dengan orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu padahal aku yakin suamimu itu pasti juga merasakan hal yang sama denganmu oh iya tunggu sebentar ya aku ingin mengambilkan sesuatu untukmu ujar bura udah seraya beranjak dari duduknya istrinya angga menunggu bura udah keluar sambil melihat-lihat bunga-bunga yang cantik di alaman rumah tersebut sini panggil bura udah ini kadut yang dulu kupakai sewaktu amil tadi sudah aku isikan dengan jaringau bawang tunggal limau nipis dan kayu sompun tolong dijaga ya jangan dilepas ujar bura udah seraya memasangkan kadut hitam dengan tali hitam yang cukup panjang ke pinggang istri angga besok kalau aku pulang dari kebun aku akan bawakan daun nanas untukmu tapi bu shhh ini penangkal kamu jangan sekali-kali melepas apalagi membuangnya karena kita tidak tahu sosok apa yang mengincar janinmu itu jaga ini untuk anakmu dan dirimu potong bura udah terima kasih banyak ya bu saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membalas kebaikan ibu sudah kita ini sama wanita apa yang baru kamu rasakan sekarang sudah terlebih dulu aku rasakan kata bura udah seraya mengelus pundak istri angga ya sudah bu kalau begitu saya pulang dulu ya mau memasak pamit istrinya angga iya ingat-ingat pesanku ya jangan dilepas kadut itu ujar bura udah sesampainya ia di dalam rumah hawa yang tidak enak kembali ia rasakan apalagi saat ia memasak sayur sup di dapur semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai bagian pinggang kanan dan kakinya sesegera mungkin ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuasuk mendidih dadi di tubuhnya perih sakit yang ia rasakan bahkan air keran pun tidak banyak membantu sementara itu terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya belum hilang rasa kagetnya sebuah wajah memantul di cermin membuat istrinya angga langsung berteriak ketakutan angga yang baru saja sampai di rumah seketika kaget mendengar teriakan istrinya yang berasal dari kamar mandi berat saat pintu terbuka terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangan yang menutup mata ia menangis sesenggukan dengan nafas yang berat ada apa ini yang? tanya angga seraya membantu istrinya berdiri kok bau sup? aku aku ketumpahan sup panas mas tadinya aku mau memasak untukmu angga mengelah nafas kan aku sudah bilang kalau tidak sanggup memasak ataupun bersih-bersih rumah jangan dilakukan yang ada kamu bisa sakit yang aku tidak mau anak kita kenapa-napa lain kali jangan lagi ya besok aku minta tolong istri temanku untuk menemanimu di rumah sebelum akhir tiang kita cari ketemu hujar angga istrinya angga hanya bisa tertiam tanpa bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya keesokan harinya istri temannya angga yang bernama rita datang bersama tiga anaknya sepanjang hari mereka berada disana anak-anak temannya angga itu sangat makal mereka bahkan sudah beberapa kali dalam sehari memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan milik istrinya angga ibunya yang melihat kenakalan anak-anaknya hanya menegur sedikit-sedikit dan ia lebih asik dengan handphonenya untuk berselfiria menjelang isya mereka pulang dengan dijemput oleh suaminya yang merupakan teman kerja dari angga aku tidak mau lagi mereka datang kemari empat piringku mereka pecahkan kaca lemari dapur juga pecah karena ulahan anak-anak itu hujar istrinya angga wajarlah yang namanya juga anak-anak biarkan sajalah kan masih bisa diganti hujar angga sembari meminum segelas air putih apa wajar wajar kalau cuma anak-anak itu yang ada disini sendirian ini ibunya juga ada disini tapi tidak menegur sedikitpun dengan kelakuan anak-anaknya malah asik main hp dan telepon-teleponan hujar istrinya angga aku lebih baik duduk sampai malam di rumah buraudah menunggu kamu pulang ketimbang harus bersama istri temanmu itu ketus istrinya angga buraudah lagi buraudah lagi apa sih untungnya bergosip dengan tetangga kita itu kamu mau menambah dosa gosipin orang-orang kamu itu tau karma tidak sih astaga siapa bilang kalau aku duduk bersama buraudah langsung menggosip jam sekali mereka memitahku isaknya angga mengelah nafas panjang semua orang disini tau kalau buraudah itu dia juga tak ingin masalah ini sampai melebar kemana-mana maksudnya juga baik meminta istri temannya itu untuk menemani istrinya di rumah tapi ternyata semuanya di luar dugaan bukannya merasa lebih baik istrinya malah risih dan tidak nyaman dengan keberadaan istri teman si angga ia berjalan ke dapur melihat piring-piring dan kaca lemari yang pecah berserakan di lantai ia mengumpulkannya dengan sangat hati-hati namun tiba-tiba istrinya langsung mendorong tubuh angga hingga terjatuh ketumbukan kaca pecah yang membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangannya tidak hanya sampai disitu istrinya angga juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ke pecahan kaca hingga darah menyembur kemana-mana angga yang sudah terluka itu pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya hampir saja ia mencekik ke leher wanita andai ia tidak teringat bahwa istrinya sekarang sedang amil angga meringis kesakitan beberapa serpian kaca masih menempel di wajahnya namun begitu istrinya angga malah tertawa dan berusaha menyerangnya lagi angga yang tidak ingin melukai istrinya lagi itu pun langsung berlari ke arah ruangan lain ia berusaha mengindar namun anehnya istrinya angga bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi wanita itu terlihat gemetar menangis ketakutan karena baru saja untuk yang pertama kalinya ia ditampar oleh suaminya kamu kamu menamparku isaknya maaf yang tadi kamu kamu mau membunuhku aku terpaksa harus menamparmu ucap angga sembari meraih tubuh istrinya lihat lihat wajahku dan tanganku kau membuatku seperti ini aku benar-benar tidak nyangka akan jadi seperti ini yang aku janji besok tidak akan meminta mereka datang ke rumah kita lagi tapi tolong jangan bertingkah seperti ini lagi ya kau bukan hanya bisa membayakan orang lain tapi juga bisa membayakan anak kita aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita ya lanjut tangan tapi aku tidak melakukan sudah jangan dibahas lagi potong angga dengan cepat malam itu setelah mengobati luka-luka istrinya angga perlahan-lahan mencabuti serpian kaca yang masih menempel di kulitnya rasanya sangat perih jam sudah menunjukkan pukul 1 malam sebuah notifikasi muncul di apenya dengan malas angga membuka matanya gak tadi istriku kerasukan tingkatnya sangat aneh dan hampir membuat aku dan anak-anakku celaka saat kerasukan itu dia bilang kalau tidak akan melepaskan kalian aku khawatir kalau ada apa-apa terjadi pada kau dan istrimu ini nomor hp paman malik kau bisa telpon dia besok dia tidak punya WA begitulah si cat dari temannya angga saat tanpa sengaja melihat ke arah jendela angga tersentak melihat sebuah sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempat tidur jantungnya mulai bertegup takaruan beberapa kali angga menelan ludahnya hingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan tiba-tiba angga lalu bangun dan menyalahkan lampu kamarnya ketakutan mulai ia rasakan jujur angga akui semenjak istrinya hamil kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu angga kembali mencoba tidur namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium molenya dan rebusan angin yang entah dari mana datangnya membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya merinding ia selalu merasa terancam jika matanya terpecam ia membuka aplikasi youtubenya dan mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takutnya di malam itu namun film-film lucu yang dia tonton sama sekali tidak membantunya malah kini ia mendengar suara desa-desa nafas yang berada sangat dekat dengan telinganya karena tidak juga merasa lebih baik akhirnya angga menyatel musik dari hp-nya ia juga mengambil hp milik istrinya dan membuka aplikasi-aplikasi milik istrinya beberapa aplikasinya tidak menunjukkan kanean namun ketika ia mengecek google milik istrinya anggap begitu tergejut sekaligus emosi melihat bekas-bekas pencarian istrinya banyak sekali urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus jin dan setan juga iblis disana untuk apa ia mencari tahu masalah yang beginian gumam angga terdengar suara derit pintu yang terbuka dan sebuah benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai angga mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar kamar ketika ia kembali melihat sebuah bayangan di bawah pintu angga benar-benar menjadi seorang penakut malam itu pukul 4 subuh barulah angga bisa memejamkan matanya dan alah hasil akhirnya ia bangun kesiangan kamu tidak usah memasak ya nanti malam aku bisa beli makanan di warung kalau kamu takut di rumah sendirian kamu bisa ke rumah buraudah pesan angga pada istrinya sekitar pukul 3 sore istrinya angga pergi ke rumah buraudah maaf ya aku belum ke kebun jadi daun nanasnya belum ada tidak apa-apa bu santai aja oh iya ini sepertinya bunga baru bu iya kemarin beli di facebook wah bunganya bagus-bagus puji istrinya angga seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru dibeli oleh buraudah dan keanehan pun terjadi bunga yang dipegang oleh istrinya tiba-tiba rontok astaga aduh maaf bu kelopak bunganya lepas tidak apa-apa nanti juga tubuh lagi kamu sudah makan tanya buraudah sambil tersenyum saya masih tidak nafsu makan bu apalagi kalau angga membeli makanan yang berminyak-minyak melihatnya saja saya langsung muntah sama aku juga dulu begitu waktu hamil anak perempuanku malah selama 3 bulan cuma diam dan rebahan di dalam kamar saja bergerak sedikit muntah apa-apa muntah sambil lemah sekali badan kalau bangun sekitar pukul 6 sore istrinya angga pamit pulang di dalam rumah ia langsung masuk ke dalam kamar mengunci pintu rapat-rapat dan menonton film kartun untuk menghibur rasa gelisahnya sementara itu di rumah buraudah setelah ia memasak ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru dibelinya kemarin namun sesampainya di luar ia sangat terkejut dengan keadaan bunganya yang sudah layu dan mati tidak hanya satu tapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istrinya angga menjadi layu dan mati astagfirullahaladzim ucap buraudah nafasnya turun naik wajahnya mulai terlihat panik buraudah berlari ke arah rumah angga ia berteriak-teriak memanggil istrinya angga dari luar rumah namun tak ada siapapun yang mendengar teriakannya sekitar setengah jam menunggu akhirnya angga datang buraudah langsung menanyakan beberapa pertanyaan pada angga yang membuat angga bingung sekaligus emosi saya tidak tahu kadut apa yang ibu bicarakan jawab angga meninggi istrimu diincar makhluk halus sekarang dia pasti dalam bahaya mendengar perkataan buraudah angga langsung deg-degan tanpa memperpedulikan buraudah angga mencoba memaksa masuk ke dalam rumah dan tidak seperti biasanya malam itu rumahnya terkunci rapat sehingga membuat angga kesulitan untuk masuk ke dalam punya linggis ada sebentar kuambilkan jawab buraudah yang segera berlari pulang ke rumahnya beberapa saat menunggu sambil ia terus memanggil-manggil nama istrinya ini linggisnya ujar buraudah yang datang bersama suami dan juga anak lelakinya dibantu oleh anak dan suami buraudah akhirnya pintu berhasil di jebol mereka masuk ke dalam rumah di dalam rumah nampak masih seperti biasa namun saat ia sampai di depan pintu kamar lagi-lagi terkunci aroma seduan pandan dan membawanan kencur menyengat menuhi ruangan membuat keempat orang di dalam rumah tersebut saling berpandangan tanpa berani bertanya sesuatu pun jangan tolong teriak istrinya angga dari angga dari dalam kamar tolong kamu panggilkan bajimu in suruh beliau kemari cepat hujar buraudah menyuruh anaknya dan dengan sigap pemuda tersebut langsung berlari keluar rumah sementara sementara itu angga dan suami buraudah berusaha membuka pintu kamar pikiran angga benar-benar sangat-sangat kacau malam itu jeritan dan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya berat pintu kamar roboh terlihat di sudut ruangan istrinya angga duduk dengan bagian kepala dan wajahnya yang penuh darah nampaknya ia terluka saat berusaha keluar melalui jendela tubuhnya gemetaran nafasnya berat terdengar sementara itu di luar anak buraudah sudah berhasil menjemput Pak Haji Muin lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk digandeng oleh anak buraudah untuk masuk ke dalam rumah sesampainya di depan kamar raut wajah Haji Muin nampak terkejut lelaki tua tersebut nampak berzikir dan berkali-kali mengucap istighfar terdengar suara tawa keluar dari mulut istrinya angga aku tidak akan pergi sebelum janin yang dia kandung ini lahir apa rusamu dengan anakku dasar setan bentak angga siapa siapa Tuhanmu yang mengirimmu kemari siapa tanya Haji Muin nyaris tanpa emosi sembari mulutnya masih berzikir kau tidak perlu tahu siapa Tuhanku segera ikat kaki dan tangannya aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu seorang diri tanpa bantuan ujar Haji Muin angga buraudah suami buraudah dan anaknya ikut membantu mengikat tangan serta kaki istrinya angga ambilkan air sepaskom perintah Haji Muin seraya mengusap-usap bubun-bun istri angga buraudah bergegas ke dapur setelah mendapatkan sepaskom air ia langsung kembali ke dalam kamar letakkan airnya di bawah ranjang tolong ambilkan aku cermin setelah mendapatkan apa yang dipintanya Haji Muin langsung membacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran seketika terdengar rangan kesakitan dari mulut istrinya angga lihatlah wujudmu haikin kafir tidak sepantasnya kau berada di dalam tubuh wanita ini cepat kau keluar dari tubuh wanita ini kaca yang dipegang Haji Muin pecah lalu untuk beberapa saat kemudian tubuh istrinya angga lunglai apa anak saya tidak apa-apa Haji tanya angga insyaallah tidak apa-apa tapi jin itu masih tidak benar-benar pergi dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimkannya masih menginginkan istri dan anakmu celaka lalu saya harus bagaimana Pak Haji tanya angga kau muslim angga mengangguk pelan lalu Haji Muin tersenyum seraya mengusap wajahnya kapan terakhir kali kau sholat lebaran kemarin jawab angga malu bukan maksudku menggurui tapi ada baiknya kalau mulai sekarang ingatlah kepada Allah hanya dia yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan hujar Haji Muin seraya mengambil air dari bawah ranca siramkan air ini mengelilingi rumahmu suruh Haji Muin dan mulai sekarang sampai anakmu lahir letakkan cermin ini di atas tempat tidur kalian lanjut Haji Muin setelah malam itu keadaan kembali membaik setiap hari bura udah akan menemani istrinya angga sampai angga pulang ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar angga dan istrinya namun beberapa minggu setelahnya angga kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya hingga suatu ketika angga teringat chat dari temannya dan segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh temannya namun saat telepon tersambung suara seseorang yang pernah angga kenal menyapanya dari seberang sana angga bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghabusnya dari daftar riwayat panggilan telepon keesokan keesokan harinya angga menemui anak lelakinya bura-udah dan meminta untuk diantarkan ke rumah Pak Haji Moin namun setelah sampai di rumah Pak Haji Moin angga terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah dia persiapkan dari rumah lalu tanpa berkata papa angga akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Moin aku yakin tanpa aku beritahu pun kau sudah mengetahuinya ucap Haji Moin angga mengelah nafas panjang lalu bergegas keluar dari rumah tersebut suara perempuan dari seberang telepon waktu itu kembali mengingatkannya dan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali dan begitulah akhir dari ceritanya semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya saya dayun pamit untuk diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton